Oh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mencatat ada 10 masalah Ada 10 warisan yang kami akan terima dari rezim ini Mau tidak mau itu harus kita terima Kalau Nabi Musa dulu menerima 10 firman Allah menghadapi Fir'aun Tapi ini kita menerima kira-kira 10 warisan yang siapapun presidennya akan menghadapi ini Pertama adalah wahai penguasa kau sudah membuat utang meroket Pak Harto dulu membuat utang itu hanya 0,047 triliun per hari Pak SBY 0,37 triliun per hari Pak Jokowi itu 1,7 triliun per hari Kalau ditambah dengan BUMN 3 triliun per hari Jadi kalau ada yang menyatakan negara ini makin bagus Tiap hari kita ditambah utang 3 triliun per hari Yang kedua adalah rezim ini telah memindahkan kekuasaan dari rakyat kepada oligar Itu yang sangat prinsip Rakyat tidak lagi bisa sebagai penguasa Karena semua bisa dibayar dan dipecah Yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme Tidak tanggung-tanggung kalau Pak Harto 30 tahun baru berani memunculkan anaknya Sebagai calon menteri Kalau ini hanya 3 tahun sudah muncul anak dan menanti Hebat Yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak Itu kita akan terima sebagai warisan yang sangat berat Tidak mangkrak dan tidak layak Itu akan banyak sekali terjadi Bandara, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain Akan kita terima dan kita akan menyicil utang tersebut Kita sudah merasakan dengan kereta api cepat Maka harga tiket kereta semua naik Yang kelima adalah hancurnya kohesifitas sosial Tadi yang dipecah belah selalu adalah umat Islam Dan itu semua sedang dihancurkan Siapapun yang tidak mencilat penguasa Maka dicap radikal, katrun, teroris Itulah cap yang diberikan kepada orang-orang Bukan pencilat Yang keenam adalah ketidakadilan Ketidakadilan ini sangat nyata dihadapi oleh kami Ketujuh adalah kemiskinan Kita miskin betul di mana-mana Nah, angka kemiskinan naik takut Bukan bertambah Terus uang itu kemana? Kemana uang 7.700 triliun Tambah BUMN sekarang sekitar 13-14 ribu triliun Uang itu kemana? Masuk kantong kah? Yang kesembilan adalah ketimpangan sosial Yang tadi diceritakan sangat timpang sekarang Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin Dan datanya tidak bisa dibantah Yang kesembilan adalah penjualan sumber daya alam Saya kaget kemari Pak Batia Ramsar Deputi Gubernur BI menyatakan Dia kaget ekspor naik Tapi tidak ada dolar Justru saya kaget Deputi Gubernur Bank Indonesia kaget Karena harusnya dia yang mengemukakan Dolar tidak kembali adalah dari sini, ini, ini Nah itulah Presiden Jokowi menyatakan Ekspor nikel yang diserahkan ke China Katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar Tapi tidak ada yang kembali Itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke China Dan dibangkut ke China dan tidak kembali Terus itu tepuk tangan Hebat katanya, hebatnya di mana? Kalau kita meninggalkan pemimpin-pemimpin yang tidak bernyali Maka bangsa ini akan habis dijual Maka saya katakan negara ini hanya bisa diselamatkan Kalau tergantian-pegantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali Saatnya mental kacung menyerahkan kekuasaan ini untuk menyelamatkan negeri ini Kepada manusia-manusia bernyali Yang berhasil, yang punya semangat dan tidak takut menghadapi para cukong-cukong kekuasaan Yang membungkus diri sebagai mentor para politisi-politisi tersebut Bangsa ini hanya bisa diselamatkan apabila terganti penggantian rezim Tidak cukup hanya penggantian presiden Kalau hanya penggantian presiden rezimnya masih sama Maka 10 hal yang sama saya katakan tadi Itu akan berlanjut Dan makin dalam